Bagam perkara pemirsa berhenti dari pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tiga buruh ditangkap polisi sebagai pengedar narkotika jenis sabu seberat 5 kg di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dari penangkapan dua kurir narkotika, tim buser narkoba melakukan pengembangan dan menangkap seorang lagi kurir sabu yang tengah membawa lima bungkus besar sabu. Penggeledahan pun berlanjut ke kediaman pelaku. Polisi mendapati paket sabu yang sudah dibagi dalam bungkus kecil beserta alat hisap dan timbangan. Ketiga pelaku lalu dibawa ke Polres Tenggarom untuk penyelidikan lebih lanjut. Salah satu pelaku mantan residivis dengan kasus yang sama dan kini berulah kembali. Kepada polisi ketiga tersangka mengaku tergiur upah yang besar karena tidak bekerja selama pandemi. Peran masing-masing tersangka untuk SD ini sebagai kurir sebenarnya atau pengantar termasuk MY. MY ini sebagai perantara, kemudian MS ini sebagai penunjuk jalan. Penunjuk jalan untuk MY yang merupakan orang bontang untuk menunjukkan jalan-jalan yang ada di Samarinda dan sekitarnya. Sementara untuk penyandang dana atau pemilik barang itu masih dalam lidik. Ya, kita sudah mengantongi namanya. Polisi tengah memburu pengedar dan bandar di wilayah Kutai Kartanegara. Sementara ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Narkoba dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Asyo Andi Marmin, TV One, mengabarkan.